Intro Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang menjadi salah satu tokoh yang kerap mewarnai pemberitaan media masa akhir-akhir ini. Gerak-geri TGB menuai perhatian publik mulai dari sikap politiknya yang mendukung Jokowi dalam pilpres nanti, keputusan mundur dari Partai Demokrat hingga gempa yang melanda daerah yang dulu dipimpinnya. Seperti apa kisah TGB dalam menangani gempa lombok? Bagaimana pandangannya terhadap pemilihan presiden yang akan digelar tahun depan? Dan apa rencana TGB setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur? Temukan jawabannya di Q&A, saya Andi Defendi mengungkap jawab semua tanya. Seperti biasa di Q&A kita selalu punya panelis. Yang pertama ada Bang Ruhut Sitompo, ini adalah jurubicara dari tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin, Budayawan Bahsu Jiwo Tejo, Jurnalis senior Abdul Kohar, ada Kang Maman Suherman penulis, Komika Vicky Rasta, selamat datang kembali Vicky, Direktur Lingkar Madani Indonesia Bang Rai Rangkuti, dan Kreatif Prenur Iman Syafi'i. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Tanya Tuan Guru yang menjadi tema Q&A malam hari ini, dan inilah narasumber kita, Tuan Guru Bajang. Silahkan. Selamat datang Tuan Guru, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka tanya Tuan Guru dengan satu kasus yang menjadi buah bibir, Tuan Guru pada minggu ini terkait dengan kasus Newman, dan hari ini tadi sudah memberikan konferensi pers begitu, terkait katanya akan somasi justru media masa tersebut. Kenapa Tuan Guru, apa yang sebenarnya ditulis, dianggap itu tidak benar oleh Tuan Guru? Ya, terima kasih Handini. Jadi pertama, kata kasus yang menurut saya sih, tidak usah sebut kata kasus dulu ya, karena belum tentu ada kasusnya di situ. Ya, masalah atau isi Newman. Nah, kenapa saya somasi? Karena saya merasa bahwa kebebasan PES itu satu hal, tetapi memframing seseorang ya, seorang anak bangsa gitu. Siapapun itu, dengan framing yang sangat negatif ya, dengan tanpa ada keberimbangan, dengan tanpa ada dasar yang kuat, itu sesuatu yang tidak baik. Dan saya punya hak untuk mencoba menyampaikan pandangan saya, dan menggunakan hak saya untuk itu. Dan padahal Tuan Guru juga sendiri juga sudah diwawancara, dikonfirmasi terkait dengan yang dibahas pada saat itu kan? Iya, itu pun ada beberapa hal yang seharusnya off the record misalnya, tapi dimuat. Bahkan pemuatannya pun tetap dalam konteks yang menurut saya sangat insinuatif. Oke, jadi tidak fair begitu dianggapnya. Silahkan Mas Kohar. Ya, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuan Guru mensomasikan beberapa laporan media, dia pasti dia ada jejaknya Tuan Guru. Jadi laporan itu dihasilkan atas dasar sudah melalui sejumlah verifikasi. Nah, apakah Tuan Guru tidak percaya bahwa majalah yang bersangkutan sudah melakukan sejumlah verifikasi? Ya misalnya soal arilan ke rekening, ke Tuan Guru gitu kan, beberapa diantaranya sudah diverifikasi dan cocok ternyata itu ternyata dengan rekening Tuan Guru misalnya. Nah, terhadap fakta seperti itu bagaimana Tuan? Saya sangat menghormati pers ya dan selama perkhidmatan saya di ranah publik selama 4 tahun di DPR RI dan 10 tahun sebagai gubernur, insya Allah saya tidak pernah menyakiti pers. Saya sangat menghormati. Tetapi kalau ada hal-hal yang saya lihat ya, mencoba untuk memframing. Kan manusia itu, ya saya, Anda, Bang Kohar, kita semua menurut saya kan kita punya kehormatan ya. Kita punya kehormatan yang harus kita jaga. Dan kalau saya sebagai seorang Muslim itu, salah satu dari makasit syariah, hal-hal yang paling penting di dalam syariat itu adalah hibzul irdi, memelihara kehormatan. Jadi saya jaga kehormatan saya juga gitu. Dan saya tidak mau kalau integritas, kehormatan yang itulah modal utama saya di dalam selama ini berkiprah di ranah publik itu kemudian dirusak begitu saja. Intinya laporan majalah itu sama sekali tidak bisa dipercaya semuanya? Data-data mentah itu kemudian diarahkan kepada satu frame bahwa saya menerima sesuatu yang bukan hak saya. Jadi ada dua hal yang perlu diperjelas. Oke, boleh jadi ada pendapatan saya. Saya punya rekening nomor sekian-sekian. Ada sejumlah dana di situ. Tapi kan bukan berarti kemudian bisa di framing bahwa itu adalah berasal dari sesuatu yang tidak halal untuk saya. Jadi framing inilah yang saya lawan dan saya tidak mau kehormatan saya dirusak. Termasuk soal aliran dana katanya ketuan guru dan juga ke istri. Apakah itu sebenarnya betul atau tidak? Valid atau tidak informasi yang ditulis itu? Validitas itu terkaitkan sebenarnya apakah kalau memang ada dana itu sumbernya halal apa enggak sih? Ada basisnya enggak? Nah itu semua ada basisnya. Sudah diklarifikasi. Tetapi framing di dalam berita itu seakan-akan karena dana itu masuk ke rekening dalam kurun waktu tiga tahun. Dari tahun 2009 sampai 2011 yang berhimpitan dengan proses divestasi. Lalu kemudian serta-merta dihukumi bahwa ini dana dari divestasi. Kan enggak fair. Apakah tidak boleh ada rekening saya ketika proses divestasi? Boleh saya tanya ya dalam konteks ini. Apakah mungkin Tuan Guru juga bisa membuktikan bahwa dana itu halal? Iya. Tentu saya bisa buktikan. Saya bisa usul sebentar ya Din. Kayaknya kalau lihat muka-mukanya ini enggak ngerti kita ngomong apa gitu. Bisa enggak dibuka ada kasus kalau bukan kasus apa gitu. Singkat aja supaya teman-teman ini tahu gitu. Oke. Jadi ini yang sedang menjadi pembahasan saat ini yang menjadi soal adalah soal divestasi Newman di Indonesia Tenggara Barat. Ini dilaporkan sebenarnya oleh ICW pada saat itu. Dan sudah lama laporannya kalau tidak salah ini setelah 2014 terakhir itu dilaporkannya. Tapi baru dinaik di media masa itu baru naik minggu ini sedang diramaikannya. Dan dianggap ada aliran dana pada saat proses divestasi itu berlangsung. Yang dianggap oleh ICW ini kalau saya kutip di sini banyak kejangkalan yang terkesan itu kebetulan. Termasuk soal aliran dana tadi yang sempat saya tanyakan ke Tuan Guru dan juga ke istri. Begitu. Itu sebenarnya konteks yang kita bicarakan saat ini. Dan juga kenapa kok pada saat itu yang dipermasalahkan kenapa perdanya diterbitkan terburu-buru. Itu salah satu yang menjadi pertanyaan di dalam media masa ini. Silahkan. Bang Rik. Itu tadi. Apakah mungkin itu sekarang jangan diminta orang lain membuktikan itu halal. Tapi apakah Tuan Guru juga bisa membuktikan memang dana itu halal. Itu pertama. Yang kedua kalau saya lihat redaksi bahasanya kan sebetulnya bukan tuduhan bahwa uang itu uang korupsi. Tapi lebih tepat sebagai uang gratifikasi. Itu hal yang berbeda. Gratifikasi ke tidak halal juga? Itu makanya. Tapi jenis kasusnya akan berbeda. Jadi kalau Tuan Guru punya rekening di satu tempat dan ada aliran dana yang sepengetahuan Tuan Guru masuk ke rekening yang bersangkutan. Entah itu rekening di mana tapi atas nama Tuan Guru itu tentu saja masuk kategori gratifikasi. Meskipun bukan korupsi yang saya khawatir itu yang masuk ke rekening atas nama Tuan Guru yang bukan untuk Tuan Guru. Tapi atas nama Tuan Guru nama rekeningnya Tuan Guru menganggap itu juga halal. Itu agak hati-hati juga. Itu menurut saya. Bung Rai ya? Ya. Jadi kan tidak mungkin lah insya Allah ya saya kemudian menerima dana dari sesuatu yang saya tidak tahu. Lalu kemudian saya terima begitu saja. Ya ingin saya sampaikan adalah dana-dana ini bukan ditransfer oleh macam-macam. Oleh orang-orang gak jelas yang gak ada hubungannya dengan saya. Dana-dana yang disebut itu kalau tidak saya yang menyetorkan, ya orang yang saya mintakan untuk menyetorkan. Misalnya saya sampaikan kepada staff saya, dana ada berapa, berapa sisa kas, karena ada kebutuhan-kebutuhan operasional saya minta disetorkan ke bank. Karena kan saya punya ATM juga, saya punya kebutuhan-kebutuhan operasional seperti orang lain lah begitu. Jadi ketika disebut aliran dana, itu kan seakan-akan ada kiriman entah siapa. Tapi tidak, itu semuanya adalah setoran-setoran yang memang sepengetahuan saya. Bersumber dari penghasilan-penghasilan saya. Jadi bukan dari orang lain? Bukan, cuma ada satu. Yaitu dari yang disebut tadi. Tapi itu pun jelas ada pinjam-meminjam, akadnya jelas, dan sudah dibayar. Semua hutangnya baik pokok maupun yang lainnya. Ini yang dari rosan. Betul, jumlahnya itu 1 miliar 165 juta. Itu untuk pesantren atau untuk apa? Untuk kebutuhan saya memang mendesak pada waktu itu. Untuk kebutuhan saya mendesak dan ya karena di proses melalui perusahaan, ya saya ikutlah pada rul perusahaan. Jadi ada bunganya segala, ya saya bayar semua. Sudah lunas? Sudah, sudah selesai. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oke, ini masih banyak pertanyaan, saya tahu Iman mau tanya, tapi kita harus break. Terlebih dahulu, Tanya Tuhan Guru akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.